Setelah pihak Basuki Cahaya Purnama mencabut upaya banding, hal serupa juga dilakukan Jaksa Penuntut Umum yang ikut mencabut pengajuan banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Atas pencabutan upaya banding dari kedua pihak itu, secara otomatis fonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jaksa Penuntut Umum Kasus Penodaan Agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama mencabut banding atas putusan Majelis Hakim. Satu sahok ini telah resmi menjadi narapidana. Jurubicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, membenarkan telah menerima berkas pencabutan banding dari Jaksa Negeri Jakarta Utara selasa lalu. Namun dalam surat pencabutan banding tersebut tidak tertera alasan pencabutan. Nantinya berkas pencabutan akan dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk disikapi lebih lanjut setelah berkas pencabutan juga diinformasikan kepada kuasa hukum Ahok. Pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pencabutan banding dari Fonis Ahok 2 tahun dari Pengadilan TKI Jakarta. Saat ini kami juga akan kembali berbincang bersama dengan Pak Nikolai Aprilido. Pak Nikolai sebenarnya terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukum dari pencabutan banding sendiri? Ya, kita awali dulu banding merupakan upaya hukum biasa ya. Dan banding itu diatur dalam dasar hukumnya adalah pasal 67 UHAP. Yaitu terdakwa atau penutup umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, untuk pencabutan banding itu dasar hukumnya pasal 235 UHAP ayat 1. Yaitu selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi. Jadi kalau sudah dicabut, tidak boleh lagi diajukan lagi. Itu ayat 1. Ayat 2-nya, apabila perkara telah dimulai diperiksa, akan tetapi belum diputus. Sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya. Nah, untuk pencabutan ini harus ada standar operasional prosedur. Jadi tidak bisa serta-merta dicabut. Nah, standar operasional prosedur pencabutan permintaan banding itu dasar hukumnya. Pertama, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang kedua, buku kedua edisi Mahkamah Agung RI tentang pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Itu SOP-nya harus dipenuhi. Terus yang keempat atau kelima, ya yang keempat adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariat peradilan. Dan yang kelima adalah peraturan sekretaris Mahkamah Agung nomor 2 tentang SOP. Nah, tata cara pencabutan ini melalui kepaniteraan pengadilan negeri, yaitu pertama pengadilan negeri menerima dan memeriksa permohonan pencabutan banding. Kemudian membuat akta pencabutan pernyataan banding. Harus ada aktanya, pernyataan pencabutan banding. Yang ketiga, koreksi dan paraf akta pencabutan pernyataan banding itu sendiri. Kemudian empat, menandatangani akta pencabutan pernyataan banding bersama pemohon. Yang kelima, mengirim akta pernyataan pencabutan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Yang keenam, memberitahukan akta pernyataan pencabutan permohonan banding kepada terbanding. Kalau jaksa banding, dia harus memberitahukan kepada AHOK. Nah, kalau AHOK banding harus memberitahukan kepada jaksa. Yang ketujuh adalah mencatat dalam register induk dan SIP, SIPP, serta mengarsipkan akta pernyataan pencabutan banding, permohonan banding dalam berkas perkara. Kemudian baru dikirimkan ke pengadilan tinggi. Nah, setelah itu pengadilan tinggi mempelajari permohonan pernyataan pencabutan banding itu. Mempelajari. Setelah mempelajari, kemudian apabila pengadilan tinggi sepakat dengan apa yang dikatakan diajukan oleh pemohon untuk pencabutan banding ini, maka pengadilan tinggi itu mengeluarkan satu penetapan pencabutan banding. Baik. Dengan adanya pencabutan banding ini, apa yang akan menjadi konsekuensi hukum? Ya, pertama konsekuensi hukumnya adalah putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri itu menjadi inkrah. Dalam hal ini, putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, pelaksanaan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, penuntut umum untuk melakukan eksekusi atas hukuman yang diberikan. Dasar hukumnya adalah pasal 270, KUHAP. Kemudian, status terdakwa menjadi terpidana. Status terdakwa itu menjadi terpidana dan wajib ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Itu berdasarkan pasal 277 dan 278, KUHAP. Jadi tidak lagi ditempatkan di rutan, karena rutan itu adalah tahanan sementara bagi tersangka ataupun terdakwa. Kalau sudah terpidana, wajib ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Kenapa di lembaga pemasyarakatan? Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk membina setiap narapidana. Sehingga setelah dia dibina dan dia keluar dari lapas, dia kembali menjadi masyarakat yang normal dan berakhlak. Itu tujuan utamanya. Dan kemudian, terpidana dapat segera mendapatkan remisi. Nah, ini menarik. Pada saat hari raya keagamaan, lebaran, maupun hari raya kemerdekaan 17 Agustus. Sehingga masa hukuman berkurang. Nah, kalau dalam hal ini, Basuki Caya Purnama, ketika dia menjalani putusan tetap pengadilan negeri ini, maka dia akan segera mendapat remisi. Ya, paling-paling aku nanti akan menjalani setelah mendapat remisi itu setidak-tidaknya hanya satu setengah tahun yang menjalani hukuman ya. Setelah remisi lebaran nanti dan remisi tujuh belasan nanti. Nah, kemudian, konsekuensi hukum yang lain adalah pengajuan penangguhan penahanan atau pengadaan status penahanan menjadi gugur. Karena harus tetap menjalani hukumannya di lapas. Ya, jadi setelah menjadi terpidana, pengajuan penangguhan penahanan maupun pengalian status penahanan itu gugur, tidak lagi berlaku. Terus kemudian, setelah menjalani hukumannya, maka terpidana dapat mengajukan permohonan pengampunan atau gerasi pada presiden. Nah, ini menarik. Baik, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan remisi dan pengajuan gerasi ini. Setelah jeda berikut, Spesta Report Agnistivi akan kembali usai jeda. Dahulu kita akan melihat kondisi di luar Masjid Istiqlal. Apakah para peserta aksi bela Islam sudah berkumpul? Sudah ada rekan kita, Febi Artito. Ya, Febi, bagaimana kondisi di Masjid Istiqlal saat ini? Febi, silakan yang laporannya. Ya, Mike Stefani, hari ini ASA yang tergabung dalam Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi yang bertajuk aksi bela ulama 96 yang akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Kusat. Dan memang aksi tersebut merupakan sebuah bentuk kesolidaritas terhadap kasus kriminalisasi ulama serta beberapa tokoh ulama yang saat ini masih menjalani proses hukum di kepolisian. Dan dari pantauan kami juga, Stefani, sejak pagi hari tadi masih belum ramai berdatangan masa serta aksi yang datang ke Masjid Istiqlal ini. Namun, tadi juga sudah ada beberapa masa yang datang dan langsung menuju bagian dalam Masjid Istiqlal. Dan memang aksi bela ulama 96 ini baru akan dimulai selepas sholat Jumat nanti dengan beberapa agenda diantaranya adalah tablik akbar, doa bersama hingga nanti sholat terawih berjamaah. Dan juga dari pantauan kami, pengamanan pola kepolisian juga sudah mulai bersiaga di sekitar Masjid Istiqlal baik di daerah luar serta di jalan-jalan seperti di depan gereja katedral untuk mengamankan agar masa yang datang nanti tetap tertib dan jalan aksi tetap tertib. Stefani. Baik, terima kasih Feby atas laporan Anda. Ya, Pak Mirsa, kita akan kembali dalam perbincangan kita bersama dengan pengamat hukum Bapak Nikolai Aprilindo. Ya, Pak Nikolai, dengan adanya pencabutan banding ini, kemudian apakah ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh Basuki Cahaya Purnama? Jadi, dengan setelah pencabutan banding ini kan putusan menjadi inggerah dan berkekuatan hukum tetap. Berarti, upaya hukum lain itu baik berupa kasasi dan PK dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak berlaku? Sudah tidak berlaku lagi karena terpidana sudah menerima putusan itu. Sudah menerima berarti dia tidak menggunakan upaya-upaya hukum lain lagi. Baik, tapi tadi ada yang menarik dari konsekuensi hukum terhadap pencabutan banding artinya bahwa Ahok bisa segera mengajukan remisi dan gerasi. Betul seperti itu, Pak? Ya, betul. Jadi remisi itu bisa didapat ketika seseorang sudah menjalani keputusan hukum tetap. Dan sebagai terpidana. Itu bertepatan dengan sebentar lagi kan lebaran. Kemudian 17-an. Nah, ini terdakwa. Terpidana bisa segera mendapatkan itu, remisi itu. Dan itu suatu hak, hak hukum yang diberikan dan dijamin oleh hak asasi manusia. Artinya jika mendapatkan remisi maka Ahok hanya harus menjalankan hukuman? Paling tidak, ya satu setengah tahun lah. Satu setengah tahun. Tetapi nanti apabila dia mengajukan gerasi, nah gerasi ini adalah satu hak prerogatif dari Presiden berasalkan pasal 14 ayat 1645 di mana Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi sebelum Presiden memberikan gerasi, dia harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung dulu. Supaya apa yang dilakukan itu tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada dan konstitusi yang ada. Nah, kemudian jika kita melihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2002, jadi putusan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden. Nah, putusan pemindahan yang dapat diajukan permohonan gerasi kepada Presiden adalah, ini penting, 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Nah, Mbak Suki Caya Purnama masuk klasifikasi paling rendah 2 tahun, ya kan? Dan permohonan gerasi tersebut hanya dapat dilakukan 1 kali untuk gerasi. 1 kali saja, tidak boleh lebih dari 1 kali. Kita lihat pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Baik, Mbak Nikolai langsung boleh kesimpulannya, closing statement kita pada pagi hari ini. Jadi gini, permohonan gerasi ini ada tiga, yaitu permohonan gerasi berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Di mana tergantung Presiden memberikan yang mana dari ketiga ini. Artinya dengan ponis hukum 2 tahun yang dimiliki Ahok, dengan adanya gerasi ini Ahok bisa langsung dibebaskan begitu ya, Pak? Iya, dengan, kalau dulu gerasi itu kan harus menunggu 1 tahun dulu. 1 tahun menjalani penjaraan dulu kan, hukuman. Namun dengan adanya putusan MK nomor 107 garing PUU, gatar 13 rum garing 2015, maka ketentuan untuk gerasi ini Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.